Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus, nggak ngapas juga? Masih, kenapa itu? Tidak ada terangannya, nggak ada terangannya, Pak? Berapa hari? Empat Ditengokin apa? Iya Pabrik keluarga Itu bedalah yurusannya ya, nanti Ditengok ada tanya sama temen-temen ya Iya, kita mulai dulu ya pelajarannya, mulai dengan? Berdoa Bersiup Berdoa dimulai Doa selesai, memberi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo Gimana? Belajar kemarin gak ngerti belum ya? Gerti Belajar apa kemarin? Ingat siapa? Siapa yang ingat? Belajar apa saja kemarin? Iya Ambil Isi teksi kayat Isi teksi kayat Isi teksi kayat Lutulnya basic Terus, bagaimana caranya kamu mencari isi kayat yang kemarin kita lakukan sama? Baca 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 terlebih dahulu Lalu Lalu Dari apa nih yang dilihat tadi? Udah dibilang sama? Udah dikatakan sama Amirul? Ya Ya Lihatnya dari operasi tadi Amirul sudah bilang ya Misalnya Ya Kemarin itu Kemarin kamu diminta membuatkan isi kayat tiap paragraf dari teks masing-masing Lalu kamu kan? Iya Satu paragraf itu apakah semuanya ada? Unsur-unsur tadi itu? Enggak Tidak? Tidak Tidak ada ya Tapi kamu bisa tahu isi kayat melalui dari unsur-unsur yang teksi tadi Gitu ya Gitu ya Gitu ya Kemarin kita pulang Terus Kemudian Yang hari ini kita belajar apa ya? Nilai-nilai Nilai-nilai Ayo Siapa yang tahu nilai-nilai? Ini dari SMP sepertinya dia tahu ya nilai-nilai Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Ayo Nilai moral Nilai moral apa ya? Nilai Nilai religius Oh iya sebutkan dulu deh Nilai moral Nilai religius Nilai edukasi Nilai Nilai moral itu dari apa ya tau? Mulai nilai orang itu nilai yang berkaitan dengan sikap baik dan buruk sikap orang baik dan buruk kemudian ada tadi saya dengar nilai budaya dari situ ya siapa yang ingat nilai budaya? ini ya, ini akad tangannya nilai yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat kebiasaan masyarakat, oke berarti sudah ada gambaran ya sebelumnya ya karena sudah dari SMP ya? dulu SMP pernah belajar juga kan? enggak kalau sudah nilai sosial apa yang saya sebutkan? nilai yang berkaitan dengan sikap? nilai yang berkaitan dengan sikap? kepada orang lain sekali lanjut masih ada lagi loh yang tadi dikatakan oleh temannya ada nilai agama siapa ya? yang mau sebutkan atau misalnya ini berkaitan dengan orang dengan apa? keyakinan orang itu dengan keyakinan orang lain ya boleh ngomong semua ya? ya itu saja dulu ya, cukup ya kita lihat dulu nanti ke tanyaan yang akan saya tayangkan supaya kamu lebih bisa memahami bagaimana sih kamu menentukan apakah di setiap tes setiap dikaya itu ada nilai-nilainya atau tidak atau apakah semuanya ada tersebut ya oke, kita lihat dulu ya videonya untuk membuat kamu lebih paham bagaimana sih membedakan nilai-nilai yang tadi kamu sebutkan dari moral, sosial, budaya agama, asetika itu diantara maksudnya nilai-nilai nah ada video video disini adalah salah satu dikayat yaitu judulnya dikayat Bayan Budiman kebetulan juga nanti di buku ada teks berupa teksnya teks dikayat Bayan Budiman jadi nanti kita akan lihat yang dari video dulu ya nilai-nilai yang kamu harus fokuskan pada ketemuan hari ini paham ya? lihat dan tonton simak dengan baik-baik dengan baik video ini kemudian kamu, kalian mencari tahu nilai apa saja yang ada dalam fungsi dalam video sebutan nilai moral agar pada sebelumnya ya kita mulai selamat menikmati setelah umurnya Hejan Maimun lima tahun maka diserahkan oleh tempatnya mengaji kepada banyaknya sehingga sampai umur Hejan Maimun lima belas tahun ia dipilihkan pada suatu hari Hejan Maimun akan perniagaan di dalam lalu minta izinlah dia kepada istrinya sebelum dia pergi berpesanlah dia pada istrinya saya berhentikan dulu videonya sementara karena tidak semuanya saya akan tanyakan tidak cukup maksudnya nah dari video yang tadi kira-kira ada nilai apa yang tergambar dari video? ada kan nilai agama? iya nilai agama pada saat dia berdoa kepada Tuhan dan saudagar Bumbarok berangkat istrinya seorang anak lamu iya dia berdoa kepada Tuhan tadi bilangnya gitu ya terus ada lagi selain nilai agama? nilai edukasi pastilah belajar naji dari ujian ya disuruh belajar mengaji nilai edukasi adakah nilai yang lain selain itu? ada nilai sosial atau ada saat yang membantu orang-orang? membantu pada saat ada orang yang sulit ada orang yang sulit ada orang yang sulit kan dibajuin ya oke ada lagi satu lagi? gak ada? hanya itu yang tertangkap dalam video tadi ya ya artinya dalam setiap resika ya bisakah semua nilai masuk? semua tapi belum tentu semua ya nah itu yang akan kalian pelajari nah untuk selanjutnya kita akan bekerja dalam kelompok lagi seperti kemarin karena kamu sudah sedikit aja saya tahu yang lain-lain seperti apa untuk menegaskannya sebelum kamu kelompok silahkan lihat kita kalian keluar dari dulu untuk menegaskan yang sudah kamu pahami untuk nilai-nilai seorang laki-laki maka dinamai anaknya anak anda baginda itu baginda itu paya tu antara hata 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 berapa lamanya maka punya tu kerumah ajana pun matilah seandain maka punya tu antara pun kerajaanlah mematikan ayah anda baginda itu ia menamai dirinya paya itu paya tu nakpa ada yang di hitam kan ada ini ada maka paya tu antara pun kerajaanlah menggantikan ayah anda berarti ada anak yang menggantikan kedudukan ayahnya sebagai seorang raja maka itu disebut sebagai nilai budaya artinya berlaku di masyarakat ke tempat sekarang pindah ke nilai moral saya minta bacakan oleh siapa ya setelah sudah baginda mendengar sembah orang tua itu maka baginda pun kembalilah pada kemahnya dan pada malam itu baginda pun berbicara dengan segala negeri bulu balamnya tidak berbuat negeri pada tempat telanduk putih itu yang ini dia disuruh berbuat untuk negerinya dia harus bisa berbakti pada negerinya itu ke arah nilai orang itu contoh-contohnya ya selanjutnya sama nilai budaya nilai moral ini yang contoh saja terima kasih kalian cek di tiap kelompok dalam teks itu apa saja yang ada dalam teks tersebut apakah semuanya pasti ada? tidak pasti ada ya silahkan bekerja dalam kelompok kembali ke kelompok masing-masing seperti kemarin selanjutnya ya sudah berkelompok semua? sudah ada kembali kelompoknya dan sudah mendapatkan untuk dibaca teksnya dan untuk mengisi apa saja yang harus kalian cari tahu dari nilai-nilai itu nilai-nilai saja sudah ya? sudah oke berarti teks yang kemarin sama teksnya seperti kemarin yang kamu baca cari tentukan nilai-nilai yang ada di hikayat masing-masing masing-masing ada tanya? silahkan dimulai diskusinya terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.